Raja Wali Merah Jelit 17. Aduh, ampun, susyok kong. Tobaat. Santek terlempar dan roboh menambrak pohon. Pemuda itu tak mampu bergerak lagi karena seluruh tubuhnya matang biru dihajar misai kakek gurunya, bilur-bilur dan sebuah totok ampun mengenai lehernya, pemuda itu merintih dan tak mampu bangun lagi. Namun ketika poanjin terkekeh dan berkelebat menggerakkan misainya, membebaskan atau membuka totokan pemuda itu maka Santek ditendang bangun dan pemuda itu terhuyung mendesis-desis. Aduh, ampun, aku menyerah. Haha, kau lumayan, Santek. Dan ilmu mu jingsian yang benar-benar kau kuasai baik? Juga kha ibal sin kang itu. Bagaimana kau mendapatkan ini? Aku mendapatkannya dari suhu. Tanda petik. Dan dari mana suhumu mendapatkannya? Dari togur. Hektometer, kau, bocah? Dan kau dari mendiang hou bengkui? Benar, togur tersenyum. Tapi ilmu itu tak ada gunanya berhadapan denganmu, lociampu. Betapapun ilmu mu masih lebih tinggi dan kesaktianmu luar biasa sekali. Poan Jin terkekeh. Dia senang oleh pujian ini dan selanjutnya kakek itu menghadapi suhengnya, bertanya apa yang akan dilakukan dan bagaimana pula dengan cucu murid yang tidak waras itu. Poan KWI berkerut kening karena sungguh tak disangkanya bahwa dia memiliki cucu murid yang gila. Tapi ketika dia berpikir sejenak dan menyuruh sutenya mendekat, balik bertanya bagaimana pendapat sutenya itu maka Poan Jin bersinar dan berbisik. Aku rasa mereka ini adalah anak-anak muda yang dapat meneruskan cita-cita kita. Santek murid si Ong, berarti cucu murid kita. Bagaimana kalau togur juga kita ambil murid dan bersama kita? Hektometer, aku juga berpikir begitu. Tapi si buntung itu cerdik dan licik, sute. Sebenarnya lebih baik santek tapi sayang bocah itu tidak waras. Haha, cerdik dan licik adalah kesukaan kita, suheng. Semakin cerdik dan licik semakin cocok dengan watak kita. Orang sesat memang harus cerdik dan licik. Aku pribadi suka kepada si bocah buntung itu, tapi terserah kau bagaimana baiknya. Hektometer, aku pribadi juga suka, sute. Tapi entahlah, ada sesuatu yang tidak ku suka dalam senyus si buntung itu. Dia seperti ular berbahaya. Ah, kita dapat mengendalikannya, suheng. Betapapun tak perlu kita memberikan semua kepandayan. Kita. Kau betul. Baiklah, panggil dua anak dan suruh mereka kemari. Po Anjin memanggil dan memutar tubuhnya. Dua kakek ini bicara agak jauh dan mereka pun berbisik-bisik. Yakin dua anak muda di sana itu tak mendengar percakapan mereka dan tak menyangka sama sekali bahwa dengan kelicikannya yang luar biasa Togur menekankan tongkatnya kuat-kuat di tanah untuk menangkap getaran pembicaraan itu. Lewat getaran yang menjalar di tanah inilah pemuda itu berhasil menangkap percakapan. Dan ketika Togur berseri dan tenang-tenang menunggu, matanya bersinar-sinar sementara Santek terbelalak sambil menggaruk-garuk rambut kepalanya yang tidak gatal maka Togur bergerak melihat lambayan Po Anjin, cepat tahu apa yang harus dia lakukan. Santek, kakek-kakek gurumu memanggil kita. Ayo ke sana dan berlutut. Santek juga bergerak. Dia telah dibebaskan dari pengaruh totokan meskipun rasa sakit masih menggigit seluruh tubuhnya. Dan ketika Togur bergerak dan meletakkan tongkatnya, berlutut, maka dengan hormat dan manis pemuda ini berseru. Lociampua, ada pelajaran apalagi yang hendak kau berikan kepada kami berdua. Kalau aku hendak kau suruh pergi dan Santek bersama Lociampua tentu saja hal itu wajar dan aku akan segera pergi. Aku gembira bahwa Lociampua dapat menemukan cucu murid Lociampua. Semoga Santek tidak banyak ulah dan mewarisi kesaktian jiwi, kalian berdua, yang amat hebat dan luar biasa. Hektometer, kau tak usah pergi, Po Ankawei tertegur dan heran, rasa kurang sukanya tiba-tiba lenyap. Si Buntung ini pandai mengambil hati dan manis. Kau boleh bersama kami, Togur. Aku hendak berkata bahwa bagaimana jika kau dan Santek bersama-sama kami. Maksud Lociampua? Kami butuh penerus cita-cita, Togur. Dan Santek ini agaknya tak dapat kami harapkan secara penuh. Dia tidak waras. Aku ingin kalian berdua menjadi muridku. Ah Togur membelalakan mata, pura-pura terkejut. Menjadi murid Lociampua? Mewarisi kesaktian Lociampua yang hebat luar biasa? Ah, aku tak berani menerimanya, Lociampua. Kurang pantas. Aku tak memiliki hubungan apapun yang jiwi. Santek inilah yang patut meneruskan cita-cita Lociampua. Dia murid langsung si Ong. Hektometer, bocah ini kurang waras. Sedang kami mencari orang yang genah, sehat. Apakah kau tidak mau? Bukan, bukan begitu, Lociampua. Tapi Santek sebenarnya lebih berhak. Aku khawatir satu ketika dia akan marah-marah dan memusuhi aku, menganggap diri sendiri sebagai cucu murid langsung sementara aku orang luar. Kau tak bisa dibilang orang luar, Togur Poanjin tiba-tiba berseru. Jelek-jelek kau telah memiliki Hek KWI Sud dan itu cukup. Ini sudah dapat dianggap bahwa kau pun keluarga kami. Haha, benar, Santek yang gila mengangguk-angguk, matanya berputaran. Aku tak pernah benci kepadamu, Togur, tak pernah memusuhi. Kalau kau mau menjadi murid kakek guruku ini dan menemani aku tentu aku lebih senang karena mempunyai kawan. Togur tertegun, pura-pura mengernyitkan kening. Tapi ketika ia menghala nafas dan menghadap Poan KWI, mendesah dan seperti terpojok ia pun mengangguk. Baiklah, kalau Santek sendiri tak keberatan tentu aku lebih senang, Lociampua. Meskipun aku jadi sungkan dan tak enak, aku siap memenuhi permintaan Lociampua dan semoga tidak mengecewakan. Haha, kau tak akan mengecewakan Poan Jain lagi-lagi berseru, sudah melihat dan merasa girang oleh si buntung ini. Togur demikian tahu diri. Kaulah yang dapat kami harapkan, Togur. Dan sebaiknya kau dipanggil Suheng oleh sutemu ini. Santek murid kami nomor dua. Ah terima kasih. Aku tak dapat berkata apa-apa lagi, dan ketika Togur berlutut dan mementurkan dahinya, girang luar biasa tapi menyembunyikan kegirangannya itu dengan wajah menghadap tanah, tak kelihatan, maka Santek terkekeh-kekeh dan menepuk bundaknya, bangkit berdiri. Haha, aku menyebutnya Suheng, Su Suok Kong. Dia kakak seperguruanku. Wah, aku senang. Togur anak baik dan ketika si gila itu berlutut dan mementur-menturkan dahinya pula, ditarik atau disuruh mengikuti si buntung ini maka Poan KWI mengerutkan kening dan membentak, untuk kedua kalinya melihat bahwa Togur pandai memikat hati, sebal kepada bekas cucu muridnya itu sendiri. Santek, sekarang kau memanggil kami sebagai Suhu dan Ji Suhu, guru kedua. Hari ini juga kalian menjadi murid-murid kami. Tapi kalau kalian macam-macam dan coba-coba melakukan sesuatu yang merugikan maka kami akan membunuh kalian. Santek mengkeret, nyalinya kuncup. Tapi Togur yang mengangguk dan justru menimpali berkata, mati hidup kami sudah di tanganmu, Lociampuwe. Jangankan besok, sekarang pun kalau kami mau dibunuh tentu kami tak dapat berbuat apa-apa. Silahkan perintah apa saja yang harus kami lakukan. Hektometer, kau harus menyebutnya Suhu, Togur, Poan Jin menegur. Masa tidak dengar kata-kata Suhengku bahwa kau sekarang menjadi murid kami? Buang sebutan Lociampuwe itu, panggil kami sebagai Suhu atau Ji Suhu. Ah, baik, baik, aku hanya takut kurang menghargai saja. Maaf, Suhu. Maaf, Ji Suhu dan ketika Togur mengulang panggilannya dan girang memandang wajah-wajah gurunya, guru baru yang hebat luar biasa maka Poan Jin tersenyum sementara kakaknya juga bersinar dan kagum memandang si buntung ini. Rasa kurang suka yang tadi ada di hati Poan KWI mendadak lenyap, Togur membuang kilatan mat celiciknya dan inilah yang membuat Poan KWI heran. Dia tak tahu bahwa pembicaraannya tadi didengar pemuda ini, lewat tancapan tongkatnya yang kuat di tanah. Dan karena Togur memang pemuda cerdik dan amat licin, pandai merubah keadaan maka Poan KWI terkecoh dan kakak beradik orang-orang luar biasa ini mengambil si buntung itu sebagai murid mereka. Togur pandai membaca keadaan dan ketidakwarasan santek dipergunakannya baik-baik. Tentu saja dia tahu bahwa kakek-kakek itu tak senang memiliki cucu murid gila. Dialah yang diharap dan karena itu dia pun harus pandai mengambil hati. Dia harus pandai membaca keadaan. Dan bisik-bisik di antara dua kakek ini ternyata berhasil disadap. Togur memang licik. Dan ketika hari itu mereka memanggil suhu dan ji suhu, santek hahaha hi hi sementara si buntung ini tersenyum-senyum, dalam perjalanan akhirnya Poan KWI maupun Poan Jin menambah ilmu pemuda-pemuda itu maka di sini pun kecerdikan atau kelicinan Togur benar-benar dipraktekan. Berkali-kali pemuda itu menunjukkan sikap mengalah dengan membiarkan dua guru barunya memberi dulu ilmunya kepada santek. Namun karena santek memang gila dan pemuda itu acak-acakan, Poan Jin maupun Poan KWI sering jengkel. Maka tiga bulan kemudian Poan KWI berkata bahwa pemuda itu tak perlu sungkan-sungkan lagi. Kau adalah murid kami, dan kau pun memiliki kecerdasan yang lebih dari santek. Tak perlu sungkan-sungkan menyuruh kami memberikan ilmu kami kepada si dungu itu, Togur. Kau terima saja dan kami ingin kau meneruskan kepandayan ini kepada santek. Bocah itu memualkan kalau bukan karena si Ong tentu diakami tendang atau lempar keluar. Ah, suhu hendak menyuruh aku mewakili meneruskan kepandayan kepada santek? Ya, aku maupun saudaraku ogah mengajari si tolol itu. Kau sajalah yang menerima pelajaran ini dan setelah itu teruskan kepada sutemu. Terima kasih. Kalau begitu aku akan melaksanakan perintahmu, suhu. Menghadapi santek memang harus sabar dan telaten. Biarlah aku yang mengajarinya dan suhu boleh mengasuh. Poan KWI maupun Poan Jin senang. Mereka lalu mempercayakan ilmu-ilmu yang diturunkan kepada si buntung itu. Dalam beberapa bulan ini Togur memang telah memikat hati mereka dengan sikap dan kata-kata yang baik. Sungguh bedanya dengan si santek itu, pemuda tidak waras dan edan. Dan ketika kepercayaan demi kepercayaan mulai mereka berikan kepada si buntung ini dan sebentar kemudian tambahan ilmu-ilmu kesaktian tinggi diwari si Togur, pemuda itu ganti melatih santek maka Togur yang terbahak-bahak dalam hatinya ini menjungkir balikan ilmu yang didapat dari kedua gurunya kepada santek. HW Igan San Hui Tok yang akhirnya diberikan kepada Togur dijungkir balik oleh pemuda itu ketika diberikan santek. Ilmu yang seharusnya berpusat pada kekuatan matu itu diberikan secara tidak beraturan melalui mulut. Santek sering menggeram-geram kalau melatih ilmu yang satu ini, bukan matanya yang memiliki kekuatan melainkan justeru pada suaranya. Togur tak menduga bahwa main mainnya ini kelak akan membuat sutenya itu memiliki tenaga dasyat yang mampu menggugurkan bukit. Santek dilatih secara tidak karuan tapi hebatnya si gila yang tidak waras ini justeru memiliki kekuatan terpendam pada geramannya. Enam bulan berlatih saja telah mampu mementalkan Togur dalam jarak 4 meter. Togur terkesiap. Dan ketika setahun kemudian tanda-tanda kehebatan suara si gila itu menonjol luar biasa, setiap bentakan atau hardikan membuat batu pohon-pohon bergetar dan terloncat ke atas maka Togur terkejut dan berubah mukanya. Tanda-tanda ini tak dilihat poanjin poan KWI karena mereka tak mau mendekati pemuda itu. Poanjin maupun suhengnya muak kepada murid yang gila ini. Maka ketika suatu hari mereka sedang berlatih dan seperti biasanya si buntung itu menjungkir balikan latihan maka hari itu Togur diam-diam ingin melenyapkan pemuda ini setelah semalam mereka cocok karena Santek dipukul dadanya hingga sesak. Minus 0. Kau tak boleh membantah, demikian pagi itu Togur memaki temannya. Suhu memerintahkan agar pagi ini kau melatih Sintang, Santek, menarik hawa kuat-kuat melalui mulut dan menghembuskannya lewat hidung. Mulai, jangan membantah. Hehehe, kau hendak mengoceh tentang ini lagi? Semalam sudah kucoba, Togur. Tapi dadaku serasa tercekik. Aku susah bernapas. Jadi kau tak mau berlatih? Bukan tidak mau, tapi berhenti dulu. Tanda petik. Keparat, pagi ini kau harus berlatih lagi, Santek. Atau nanti suhuku menegurku keras. Mulai dan jangan macam-macam. Eit, si gila mengelak dan tertawa mundur dan tahu-tahu cengkeraman si buntung luput. Kau jangan main paksa, Togur. Aku sesak napas, masih belum hilang. Aku suhengernu, jangan panggil namaku begitu saja. Atau nanti kau ku hajar dan si buntung yang bergerak dan kembali menangkap temannya tiba-tiba berhasil dan langsung memencet keras. Santek kesakitan dan terkejut, tiba-tiba membentak dan keluarlah tenaga dasyat yang membuat si buntung itu terlempar. Angin bentakannya saja sudah mampu menerbangkan Togur. Dan ketika Togur terpekik dan kaget berjungkir balik, dari mulut si gila itu menyembur tiupan angin raksasa maka Togur melayang turun dan bercat memandang temannya itu, marah tapi juga gentar. Iblis, pemuda ini menggigil. Kau menyerangku, Santek. Kau berani menyerangku. Haha, si gila tertawa, berkilat-kilat. Kalau kau memaksaku tentu aku menyerangmu, Togur. Kau berani menghina sutemu. Kau tetap memanggil namaku? Tak mau menyebut Suheng? Haha, Suheng macam dirimu Suheng yang tidak pantas, Togur. Kau buntung dan cacat. Lagi pula singkangmu tak sehebat singkangku. Lihat sekaliku bentak kau pun mencelat, haha. Togur tak dapat menahan marahnya. Saat itu dua orang guru mereka sedang tidak berada di situ. Sekarang dia ingin menghajar dan mempergunakan kesempatan itu. Dia ingin memaksa si gila ini agar berlatih singkang dan mampus, karena kera berlatih yang ia berikan memang terbalik. Sengaja ingin menyingkirkan si gila ini agar hanya dialah murid poan jin poan kwei seorang. Togur memang mulai busuk, pikiran kejinya timbul. Tapi melihat kepandayan dan suara bentakan tadi yang mengguntur dan membuatnya terlampar maka pemuda ini berhati-hati dan ingin mencobanya sekali lagi. Tadi dia tak bersiap dan karena itu sekarang waspada, sentek dipandanginya dengan metu bercahaya tapi tiba-tiba pemuda ini tersenyum lebar. Dan ketika dia menarik nafas dan tertawa menghadapi pemuda itu, sikapnya berubah dan manis dibuat-buat mendadak si buntung ini berkata membuang kemarahannya. Sentek, kau salah paham. Aku sama sekali tidak memaksamu melainkan semata melaksanakan perintah guru kita agar kau tetap berlatih rajin. Baiklah, begini saja. Kalau kau tak mau berlatih singkang mari ikuti petunjukku tentang latihan baru yang baru saja ku dapatkan dari Jisuhu. Mari berjungkir balik dan berdiri dengan kepala di bawah kaki di atas Togur mendahului berjungkir balik dan sudah berdiri dengan kaki di atas kepala di bawah. Kepala itulah yang bertumpu menyangga tubuh dan sentek terbelalak. Dia bertanya apa gunanya itu dan lawan menjawab bahwa inilah hap mokeng, ilmu untuk mengusir iblis. Dan ketika pemuda itu tertawa dan mengangguk berjungkir balik, sudah mengikuti gerakan Togur dan berdiri dengan kepala di bawah maka Togur diam-diam menyiapkan sebungkus bubuk besi di tangan kanannya, mereka sudah sama-sama berhadapan. Sentek, sekarang ikuti gerakanku dan lakukan seperti apa yang kulakukan. Tarik napas kuat-kuat dan keluarkan lewat hidung. Eh, pemuda itu melotot. Itu sama dengan berlatih sinkang, Togur. Kau menipu. Tidak, kau hanya melakukannya tiga kali saja, sentek. Lalu menjejakan ke atas dan setelah itu berputar-putar di udara seperti terbang. Lakukan ini sebanyak tiga kali pula lalu turun dan langsung jongkok seperti katak. Keluarkan suara dari perut dan semburkan tenaga saktimu lewat mulut. Kalau ada wap merah di situ maka hap mok yang berhasil kau kuasai dan iblis pun akan lari jauh-jauh tak berani mendekatimu. Haha, kembali ke neraka? Ya, bersama ayahmu, sentek. Ayo lakukan itu atau nanti mereka datang dan membawamu kepada ayahmu di sana itu. Oh, tidak. Tak boleh mereka itu datang dan ketika pemuda ini terkejut dan pucat, Togur mulai menakut-nakutinya untuk bertemu dengan ayahnya di neraka. Maka si gila ini sudah menarik nafas dan mengeluarkannya lewat hidung, tapi baru sekali melakukan itu tiba-tiba si gila ini menjerit. Dadanya sesak dan tiba-tiba ia pun tercekik. Sentek berteriak dan mendelik. Hawa saktinya membalik. Dan ketika ia mendelik itulah maka tongkat si buntung menyambar kepalanya. Sementara bubuk besi di tangan Togur terbang ke meta pemuda ini. Togur melancarkan serangan maut. Aunggah! Bentakan atau teriakan dasyat itu bak menggugurkan gunung. Sentek terkejut sekali ketika di saat hawa saktinya membalik sekonyong-konyong tongkat Togur menyambar. Dan, yang lebih hebat lagi, bubuk besi kemerah-merahan menyambar matanya pula. Serangan itu amat dekat dan si gila ini pun sedang melotot, tentu saja menjadi sasaran empuk. Tapi ketika sentek mengeluarkan teriakan kaget dan teriakannya itu bagai guntur menggelegar, dia tak melanjutkan tarikan napasnya tadi dan rasa sesak tentu saja hilang. Tenaga saktinya kembali dan suara pemuda ini menggetarkan jagat. Maka secara otomatis pemuda itu memejamkan metu dan hamburan bubuk besi tertolak di udara. Namun satu di antaranya menyambar dan tepat mengenai metu kanan pemuda ini, bersamaan dengan datangnya tongkat yang menghantam kepala. Krap des! Togur terkejut dan kecewa. Sentek yang dihajar ternyata tak membawa hasil seperti yang diharapkan. Kekagetan lawannya itu mengembalikan sinkangnya lagi dan yang lebih mengerikan adalah bentakan atau teriakan si gila itu. Dia terkesiap dan kaget bukan main ketika bubuk-bubuk besinya terpental, pengkat hancur dan dia pun terpelanting. Dan ketika Togur bergulingan menjauh dan bucat meloncat bangun, santek terhuyung dan mengeram-geram maka tampaklah lawannya itu bercucuran darah karena metu kanannya buta, tertusuk atau pecah oleh sebutir bubuk besi yang dihamburkan pemuda ini. Kau, kau melukaiku, Togur. Kau mau membunuh aku? Si buntung terbelalak. Togur kecewa karena niatnya gagal. Memang dia hendak membunuh lawannya ini agar poajin poan KWI tak memiliki murid lagi. Togur berharap semua kesaktian kakek iblis itu jatuh ke tangannya. Dan ketika diterbelalak dan kecewa, pengkatnya hancur di tanah maka santek yang kesakitan tapi tertawa gila tiba-tiba menubruk dan menyambar dengan sebelah metu yang masih sehat. Kau keparat jahanam. Kau licik. Biarku keremus jantungmu dan kutelan biji matamu nanti duk. Togur menangkis, gagal mengelak dan tiba-tiba dia tergetar hebat. Penaga sakti yang dikerahkan kalah kuat. Dan ketika Togur penasaran membentak marah, maju dan berkelebat mendahului lawan maka bertubi-tubi pemuda ini melancarkan pukulan. Santek, kau manusia gila yang tidak dapat diatur. Baik-baik aku mengajari tapi kau malah menyerangku. Mampuslah, aku pun tak takut kepadamu. Duk-duk dan santek yang menangkis dan terkekeh-kekeh, menutupi matanya yang buta dengan tangannya yang lain sementara tangan yang satu dipakai menampar atau menyambut pukulan lawan segera naik turun menerima pukulan-pukulan Togur. Si gila ini berkali-kali mendesis namun bukan karena pukulan itu melainkan oleh rasa sakit di metu kanannya. Metu itu hancur sementara darah terus bercucuran tak henti-hentinya. Hal ini membangkitkan kegemasan dan kemarahan si gila itu. Dan ketika Togur mempercepat gerakannya dan santek bingung tak mampu mengikuti, darah itu menghalangi pandangannya maka satu pukulan kuat mendarat ditengkutnya. Tapi begitu pemuda ini berteriak maka Togur sendiri terpelanting. Aung dah! Si buntung kaget dan terperanjat. Akhirnya ia bergulingan bangun dan mementak mengeluarkan hekawaii. Sud. Pukulan yang mendarat ditengkuk tak apa-apa dan Togur penasaran bahwa si gila ini demikian kuatnya. Ia tertolak dan tangannya sakit-sakit sendiri. Ada tenaga mujijat yang membuat pukulannya tadi terpental. Dan karena setiap lawan menjerit atau berteriak tentu keluar semacam kekuatan dasyat yang membuat dada seakan dipukul palu godam, menggetarkan, maka Togur mengeluarkan ilmu hitamnya dan bermaksud menyerang lawannya itu dengan curang. Tapi si gila terkekeh-kekeh HKWI Sud yang dikeluarkan dibalas dengan HKWI Sud pula. Santek meledakan tangannya dan lenyaplah pemuda itu menjadi segulung asap hitam. Dan ketika asap hitam ini bergerak naik turun bersama asap hitam yang lain, milik Togur, maka Togur mendapat kenyataan bahwa sinkang atau tenaga sakti di tubuh lawannya itu hebat luar biasa dan setiap geram atau bentakan selalu membuatnya terhuyung-huyung di balik asap hitam. Keparat, berdebah cahanam pemuda itu memaki dan pucat berkelebatan mengelilingi lawan. Kau roboh dan mampuslah, Santek. Roboh dan mampuslah. Hehehe, ini HKWI Gansan Hwito? Kenapa berpusat di Meta? Kau mengajariku di mulut, Togur. Dan kini kau mempergunakan itu lewat Meta Argusi gila mengeluarkan pekek seperti gorila marah, mulut. Dibuka dan tiba-tiba terhempaslah si buntung oleh bentakan atau suara mengguntur itu. Santek meniup dengan tenaga mujijatnya. Dan ketika Togur mengeluh karena tiupan mulut itu tak dapat ditahannya, hawa sakti lawan amatlah dasyatnya maka si gila terkekeh-kekeh dan menggerak-gerakan tangannya seraya menubruk sana-sini. Empat pukulan Togur diterima dan empat kali itu pula Togur terpelanting. Si buntung marah dan mengeluarkan KHA Ibal Sin Kang namun Santek juga memiliki ilmu itu, menangkis dan menolak dan jadilah Togur terpelanting lagi, kalah kuat. Dan ketika berkali-kali hal itu terjadi sementara geraman atau bentakan si gila itu selalu membuat Togur terpental, seperti ditiup angin raksasa saja maka berkelebatlah dua bayangan membentak mereka. Hei, apa yang kalian lakukan ini? Kenapa berkelai? Berhenti suara lain membentak penuhi bawah. Jangan gila-gilaan, Togur. Berhenti dan kenapa kalian bertempur des-des poan KWI, bayangan kedua langsung bergerak dan berkelebat di tengah. Kakek itu memisah namun alangkah kagetnya ketika tiba-tiba suara tawa si Santek menggelegar bagai mengguncang gunung. Muridnya itu menangkis dan terlemparlah kakek ini tinggi di udara. Dan ketika kakek itu melengking dan kaget mengibaskan lengan, berjungkir balik, maka tangannya kembali mengibas namun Santek tiba-tiba membuka mulutnya dan berteriak. Pergi. Poan KWI maupun adiknya terkejut. Mereka melihat betapa dari mulut pemuda itu menyembur tenaga dasyat yang amat luar biasa hebatnya. Dari mulut itu meniup hawa mujijat yang membuat kibasan mengbalik. Dan ketika poan KWI terpekik karena tubuhnya malah terlempar lebih tinggi, Santek kumat gilanya dan mengayun kakinya sebelah kiri, maka poan KWI nyaris tak percaya ketika tiba-tiba dia terangkat begitu tingginya oleh tendangan dasyat muridnya yang gila itu. Hai it. Poan KWI meledakan tangan dan lenyap di balik He KWI. Sud. Kakek itu bisa terbanting dan remuk tulangnya kalau tidak cepat-cepat menghilang. Apa yang terjadi ini sungguh diluar dugaannya dan amat mengagetkan. Santek, murid yang tak pernah ditengok itu mendadak saja memiliki tenaga mujijat yang mampu membuat orang terlempar seperti disapu tangan raksasa, atau ditiup angin topan yang begitu dasyatnya. Dan ketika kakek itu lenyap dan marah di balik He KWI Sud, menggeram dan muncul di belakang pemuda ini, maka Misai panjang melecut dan tepat menghantam belakang kepala muridnya itu. Plak. Santek terhuyung namun Misai itu brodol. Poan KWI tertegun dan kaget melihat si gila ini tak apa-apa, terkekeh dan membalik dan menggerakkan tangannya mengibas. Dan ketika ia menangkis namun terhuyung, Poan KWI pucat maka kakek itu memekik dan mundur selangkah. Ilmu siluman kakek itu mengeluarkan seruan tertahan. Heh, berhenti kau Santek. Ilmu apa yang kau punya ini dan kenapa menyerang suhengmu? He he, dia membutakan aku, si gila berkelebat dan kini menyerang lawannya lagi, Seng Guru mundur terbelalak. Aku dicelakainya, Susyok Kong. Lihat mataku buta sebelah. Dia hendak membunuh aku Togur berkelebat dan mengelak cengkeraman si gila, batu di belakangnya wancur. Bocah ini tak mau berlatih, suhu. Coba tanya dia bukankah dia tak mau menuruti nasihatku? Benar, aku tak mau berlatih Seng Kang, Santek tertawa dan terus mengejar lawannya. Togur selalu memaksaku, Susyok Kong, padahal aku lelah. Biar aku membunuhnya dan kalian berdiri saja menonton di situ, belar-belar kilatan uap merah menyambar dari tangan si gila ini, disusul kemudian oleh tiupan. Mulutnya di mana tiba-tiba menyembur uap merah pula. Angin dasyat muncul dari sini dan Santek terbahak-bahak mengatakan bahwa kesaktiannya sudah hebat. Gunung pun dapat ditiupnya wancur. Dan ketika benar saja batu karang di belakang Togur meledak dan hancur berkeping-keping, pukulan atau sembiuran pemuda itu menghempas apa saja maka Togur berkelebat dan bingung mengelak sana sini. Suhu, Santek sudah melawan perintah. Katanya ilmu-ilmu darimu tak sehebat miliknya. Itulah sebabnya ia tak mau berlatih karena pelajaran yang diterima katanya rendah dan tak berharga. Hektometer, begitukah poan KWI terbelalak, mukanya menyiratkan hawa pembunuhan. Kalau begitu bunuh saja dia, Togur. Murid seperti itu tak ada gunanya lagi. Aku tak mampu membunuhnya si buntung kewalahan dan pucat. Santek menyimpan tenaga siluman, suhu. Entah dari mana dia mendapatkan itu dan melatih. Hekti KWI, sut dan apapun yang kupunya tak mempan. Memang benar, semua pukulan-pukulan si buntung ini tak mempan terhadap tubuh lawan. Jangankan pukulannya, pukulan atau tamparan poan KWI sendiri tak mampu merobohkan Santek. Lecutan atau sabutan misai malah membuat rambut kakek itu brodol. Dan ketika poan KWI terbelalak karena Santek terkekeh-kekeh, merendahkan lawannya atau seakan merendahkan dirinya sendiri maka kakek itu berkelebat. Santek, kau murid tak berbudi. Coba terima satu lagi ini dan enyahlah des pemuda itu bergetar. Dihantam dari samping, menoleh dan melotot dengan sebelah metel yang sehat. Sementara poan KWI tertegun melihat metel yang lain pecah dan penuh darah. Semestinya dalam keadaan seperti itu si gila ini kesakitan, roboh dan terlempar. Tapi ketika pukulannya tak membuat Santek bergeming dan pemuda itu marah kepadanya, memuka mulut dan terbahak tiba-tiba murid yang gila ini meniup dan poan KWI terlempar oleh sebuah tenaga mujijat. Haha, kau pergilah, susyok kong. Kau tak dapat mengalahkan akut poan KWI terhempas dan mencelat tinggi, berteriak dan kaget dan tentu saja tiba-tiba meledakan hek KWI sutnya untuk menghilang. Dan ketika kaget itu lenyap dan berganti asap hitam, poan KWI melengking dan marah bukan main maka kaget itu bergerak dan sudah menyerang dengan amat cepatnya, tangan dan misai bergerak tak henti-henti menghantar muridnya itu. Namun apa yang terjadi? Semua pukulan kaget ini renembalik. Hek KWI sut yang dikerahkan hanya membuatnya tak mampu dilihat namun santek yang sudah diserang dan dipukul bertubi-tubi itu tak bergeming atau bergoyah sedikitpun. Pemuda itu tegak seperti gunung dan ketika membalik dan marah menangkis maka justru di alah yang terlempar. Angin yang amat dasyat meluncur dari tangan pemuda ini dan setiap memukul tentu diiringi tawanya yang menggetarkan itu. Bumi tiba-tiba berderak tak keruan seolah sedang digempur oleh tawa seratus raksasa, demikian hebat dan mengguncang hingga poan jin yang ada di sana ikut menggigil dan pucat. Pohon-pohon roboh dan batu-batu terlempar atau berguguran dari tempatnya, seolah ditendang raksasa-raksasa tak kelihatan. Dan ketika semuanya itu membuat poan KWI terpekik dan berjungkir balik, asap hek KWI sutnya terdorong dan tak mampu mendekati pemuda itu maka dia berseru agar adiknya maju membantu. Togur terhuyung-huyung jatuh bangun. Sute, tangkap pemuda ini. Bekuk dan robohkan dia. Poan jin mengangguk. Dia sendiri akhirnya lenyap dan meledakan kedua tangan. Suhengnya sudah membentak dan mengeluarkan pukulan-pukulan api. Kahaya merah dan biru saling menyambar dan disentuhlah si gila itu oleh ledakan-ledakan cahaya panas. Tapi ketika santek terbahak-bahak dan lenyap mempergunakan hek KWI sut, tadi pemuda itu disedot dan ditarik gurunya maka ledakan atau sambaran api itu ditiup terpental oleh pemuda ini. Haha, mari serang aku, Jisus Yokong. Lihat kesaktianku yang dapat menerima pukulan kalian. Poan jin dan suhengnya terbelalak. Pemuda itu lenyap di balik hek KWI sut dan tiupan-tiupan dasyat menyembur dari mulut si gila, meruntuhkan atau menghancurkan bola-bola api yang mereka lepaskan. Tapi karena hek KWI sut berada di tangan mereka dan poan KWI marah membentak muridnya maka kakek yang dapat menarik atau melenyapkan hek KWI sut lawan tiba-tiba melengking dan melakukan gerakan ke ubun-ubun santek. Biasanya, sekali tangannya menyentuh maka hek KWI sut yang dimiliki pemuda itu akan terkunci, macet dan santek akan berteriak-teriak. Dulu di waktu pertemuan mereka yang pertama saja san. Tek memang menjerit-jerit karena hek KWI sutnya dilumpuhkan. Maklumlah, poan KWI memang pemilik paling berkuasa dari ilmu hitam itu. Tapi ketika tepukan gagal karena ubun-ubun pemuda itu mengeluarkan tenaga mujijat di mana daya tolak yang besar mementalkan tepukan poan KWI, santek sudah dilindungi semacam cahaya hitam yang tebal dan kuat. Maka kakek itu terkejut dan malah terpelanting ketika ditiup muridnya. Desus, poan KWI terkejut bukan main. Santek, muridnya yang gila itu tiba-tiba saja memiliki kesaktian luar biasa yang tak dapat ditandingi. Tubuh dan kepala pemuda itu dibungkus cahaya hitam di mana semua pukulan atau tamparan terpental, tenaga atau cahaya hitam itu bekerja otomatis dan hebatnya tak disadari sendiri oleh si gila itu. Santek tertawa-tawa. Dan ketika pemuda itu membalas dengan tiupan atau kibasan lengannya maka baik poan jin maupun poan KWI terhuyung dan terpental. Imkantai Lek Keng Pemuda ini memiliki Imkantai Lek Keng, tenaga inti neraka. Poan jin dan Togur terkejut. Mereka mendengar teriakan atau seruan poan KWI itu dan si kakek iblis yang biasanya berwajah dingin ini sekarang mendadak kelihatan pucat pasi. Poan KWI terkejut bukan main karena Santek tiba-tiba memiliki Imkantai Lek Keng itu, satu kekuatan dasyat yang orang seperti apapun tak mungkin dapat menandingi. Si gila itu tiba-tiba saja menjadi begini hebat. Pantas kibasan atau tiupan-tiupan mulutnya mampu membuatnya tertolak, terhuyung atau bahkan terpelanting. Dan ketika poan jin di sana juga terbelalak dan bercat pasi, Imkantai Lek Keng itu tak ada tandingannya maka Santek tertawa bergelak dan menyemburkan cahaya merah ke arah dua gurunya ini. Haha, kalau begitu kalian akan kubunuh, Susyok Kong. Aku akan menyingkirkan kalian agar tidak menyebalkan hatiku lagi. Wus segulung lidah api besar menyambar dua orang ini, meledak dan tidak. Mengenai sasaran karena secepat kilat dua kakek itu lenyap mengeluarkan HKWI Sud. Mereka muncul dan lenyap lagi karena berkali-kali si gila itu membalas, Santek juga muncul dan lenyap pula dibalik HKWI Sudnya. Pemuda itu tak dapat ditahan. Tapi ketika poan KWI melihat setitik kelemahan di tubuh pemuda ini, yakni bagian maptanya yang masih bercucuran darah maka kakek itu berseru agar saudaranya melancarkan serangan ke mata pemuda ini, begitu juga Togur. Serang kedua mata pemuda ini. Butakan kedua matanya. Santek sibuk. Poan KWI tiba-tiba berkelebat dan mengelilingi tubuhnya dengan misai menyambar-nyambar. Poan Jin juga mengikuti dan dua orang itu berseliwara naik turun dengan amat cepatnya. Dan ketika Togur juga memergunakan Jing Sian Eng dan tiga orang itu silih berganti menusup matanya, memang bagian inilah yang paling lemah dan tak dapat dilindungi kekebalan maka Santek berteriak-teriak dan memaki lawannya sambil memukul atau mendorong, bahkan juga membentak. Bentakan yang membuat tiga orang itu terpental seakan dihempas suara guntur. Poan KWI, kau kakek licik dan curang. Awas, ku bunuh kau lebih dulu tapi ketika Poan Jin ganti berkelebat di depan dan Poan KWI naik turun di belakang maka Poan Jin inilah yang dimaki. Hei, kau jangan macam-macam, Jisus Yokong. Nanti kau ku lempar ke neraka. Hektometer, murid tak berbakti Poan Jin membentak dan memaki pemuda itu. Kau yang akan ku kirim ke neraka, Santek. Mampus dan susulah bapakmu, dar misai melecut bagai ledakan petir, tepat menyambar matu namun si pemuda mengelak dan misai itu mengenai pipi. Dan ketika Santek marah dan menggerakkan tangannya yang lain, menyambar dan menangkap misai ini maka Poan Jin terpekek karena tiba-tiba tubuhnya tertarik ke depan. Aduh, lepaskan. Namun mana pemuda itu mau melepaskan. Justeru misai berhasil dicengkeram tiba-tiba dia menarik dan menyentak, hal yang membuat lawannya menjerit. Dan ketika kakek itu tertarik dan menghadapi lututnya maka Poan Jin pucat pasti diadu dengan lutut pemuda itu. Berat kakek ini cepat melakukan jalan pintas. Misai panjangnya dibabat sendiri, tinggal separoh. Dan ketika dia terlepas dari bahaya maut dan sudah melempar tubuh bergulingan maka Santek tertawa-tawa. Memegang segenggam misai di tangan kanannya, mengobat abitkan benda itu dan Poan Kwei melotot gusar melihat ini. Poan Jin sendiri merah padam dan marah bukan main. Misai panjangnya itu dibuat mainan. Tapi ketika mereka bergerak lagi dan tegur kagum dan terheran-heran bagaimana si gila ini mampu memiliki imkan Tai Lek Kang, tenaga yang membuatnya mengilar maka Poan Kwei tiba-tiba melepaskan sinar-sinar hitam kemet selawanya itu. Ser-ser-ser. Ratusan jarum kecil-kecil mendadak, sudah berhamburan ke wajah Santek, pemuda itu berteriak dan menangkis, misai itulah yang dipakai. Tapi ketika misainya putus-putus bersamaan dengan jarum-jarum yang juga patah-patah runtuh ke tanah maka Poan Jin juga melepaskan jarum hitam meniru jejak suhengnya. Bagus, agaknya ini yang paling baik, suheng. Serang terus dengan hektok ciam, jarum racun hitam. Santek kewalahan. Ratusan jarum yang demikian banyaknya akhirnya tak dapat juga dihindarkan semua. Dia telah meniup dan mendorong namun sebatang jarum masuk juga ke biji matanya, tepat di sebelah kanan yang sudah buta itu. Dan karena jarum ini juga masuk di tempat yang sudah ditancapi bubuk besi, sakitnya bukan main. Maka Santek menjerit dan terdengarlah teriakan dasyat yang membuat Poan Kwei dan dua temannya mencelat bagai diseruduk gajah. Awadah! Tiga orang itu terguling-guling. Empat batang pohon roboh dan celaka sekali menimpa mereka. Dan ketika batu di kiri kanan juga gugur dan bergemuruh terlepas dari tempatnya maka hujan batu tiba-tiba menyambar tiga orang ini. Awas! Semua berguling ke kiri. Tapi sial! Dalam gugup dan paniknya memberi aba-aba ternyata bagian sebelah kiri adalah jurang. Poan Kwei terjerumus lebih dulu dan setelah itu adiknya serta togur. Si Buntung ini juga terkejut dan berteriak tertahan. Tempat itu tak dapat diinjak lagi karena bergetar oleh jeritan Santek. Pemuda itu kesakitan hebat dan teriakannya bagai aum seratus singa, tentu saja batu-batu berguguran jatuh. Tapi karena Poan Kwei maupun teman-temannya adalah orang-orang yang memiliki kepandayan tinggi, mereka terkejut tapi cepat membentak mengeluarkan Hek Kwei Sud. Maka begitu terbanting segera mereka hilang menjadi sebungkus asap hitam, terbang dan naik lagi ke atas tapi di sana Santek ternyata sudah pergi. Pemuda itu lenyap setelah mengeluarkan teriakannya yang dahsyat tadi. Penaga Imkan Tai Lek Kang telah dipergunakan dan akibatnya sungguh luar biasa. Belum ada seorang pun di dunia ini yang memiliki Imkan Tai Lek Kang. Baru pemuda itulah seorang. Dan ketika tiga orang ini tertegun dan termangu-mangu, tempat itu sudah menjadi gundukan batu dan pohon maka Poan Jin ngeri dan keluar lagi dari balik ilmu hitamnya. Luar biasa. Bocah itu sungguh bukan manusia lagi. Hektometer, dan mengherankan bagaimana dia bisa memiliki Imkan Tai Lek Kang, ya, benar, Suheng. Bagaimana bocah itu memiliki Imkan Tai Lek Kang? Apakah ada orang lain yang selama ini diam-diam ada di dekatnya? Kukirat tidak, tapi coba tanya si Togur itu. Tidak, tidak ada. Togur, si Buntung mengheleng, cepat menjawab. Tak ada orang lain di dekat. Pemuda itu, Suhu, kecuali hanya aku seorang. Tapi, HMMM bagaimana ilmu Tai Lek Kang itu dapat dilatih? Apakah bisa didapat secara kebetulan? Maksudmu? Aku tak tahu, Suhu. Tapi mungkin saja suatu ilmu dapat dimiliki seseorang secara kebetulan. Kemungkinan itu ada, tetapi kecil sekali. Dan untuk mendapat Imkan Tai Lek Kang ini barangkali seseorang harus dijungkir balik dulu pikirannya. Tapi itu berbahaya, dan kurasa tak ada orang yang mau dijungkir balik. Si Buntung tertegun. Mendengarkan itu tiba-tiba dia tercekat. Dijungkir balik? Dikacau pikirannya agar mendapat Imkan Tai Lek Kang. Ah, dia telah melakukan itu. Si Gila yang tidak waras itu telah disuruhnya berlatih Sinkang secara kacau dan ternyata si Gila itu mendapatkan Imkan Tai Lek Kang. Ah, dia malah memberikan ilmu yang amat dasyat kepada Santek. Ilmu yang bahkan poan jin poan KWI sendiri tak mampu menandinginya. Dan ketika Togur tertegun dan membelalakan mata, diam-diam mengumpat. Maka dua kakek iblis itu sendiri menjublak dan tidak mengetahui kemana si Gila pergi, juga tidak tahu kejadian dua anak muda ini. Di mana Togur mempermainkan dan telah menjungkir balik latihan yang diberikan kepada temannya, latihan Sinkang yang membuat Santek sering sesak dadanya. Karena tiba-tiba Imkan Tai Lek Kang itu timbul. Secara ajaib si Gila itu memiliki kekuatan dasyat yang mengerikan sekali. Santek merupakan pemuda berbahaya yang tidak waras otaknya pula. Dan ketika tiga orang itu tertegun dan Togur merupakan satu-satunya murid yang masih ada, si Buntung inilah harapan mereka. Maka akhirnya mau tidak mau dua kakek ini memberikan semua ilmu-ilmunya kepada Togur. Keraguan yang semula ada kini lenyap, Togur memang pandai mengambil hati. Dan ketika untuk berikutnya poan jin poan KWI mewariskan semua kepandainya kepada pemuda ini, sebagai murid tunggal, maka Togur tertawa di dalam hati dan merasa menang. Setahun saja pemuda itu sudah memiliki kepandain berlipat-lipat. Togur yang sekarang sungguh sudah jauh bedanya dengan Togur yang dulu. Pemuda ini juga merupakan lawan yang amat berbahaya, barangkali Kim Hu Jin atau Suat Lian itu tak mampu mengalahkannya lagi. Dan ketika tiga orang itu pergi dan meninggalkan tempat itu, poan jin poan KWI telah mengambil keputusan untuk menurunkan semua ilmu mereka. Maka jauh di barat, di Himalaya, dua kakek ini tak melakukan kegiatan apa-apa kecuali menggembeleng murid mereka itu sampai Togur akhirnya menjadi pemuda yang benar-benar lihai. Tanda bintang. Kau sekarang boleh turun, pagi itu si buntung ini dipanggil gurunya, poan KWI. Tak ada lagi ilmu kami yang belum kami berikan kepadamu, Togur. Pergi dan turunlah dan lakukan sesuatu untuk kami. Togur tertegun, tak melihat gurunya nomor dua, poan jin. Di mana Ji Suhu? Ji Suhu sedang mencari sesuatu. Dia hendak mengembalikan kekuatan hitamnya agar dapat menjadi roh halus lagi. Hektometer, apakah Ji Suhu benar-benar tak dapat kembali ke badan halus, Suhu? Apa yang pernah terjadi hingga Ji Suhu seperti itu? Ilmu hitamnya dilumpuhkan seorang anak. Bu Syang Sinkeng, ilmu sakti tak berwujud, yang dimilikinya hancur sebagian. Ah, hancur oleh seorang anak, Suhu? Apa maksudmu ini? Apa artinya ini? Poan KWI tertegun. Dia telah kelepasan bicara dan tiba-tiba menyesal. Sebenarnya, kakek ini tak ingin menceritakan keadaan saudaranya itu, betapa gara-gara bengan yang menarik tali kolurnya maka adiknya tak dapat kembali lagi ke alam halus. Hanya berkat pertolongannya sajalah maka Poan Jin dapat diajak atau ditarik ke alam halus. Adiknya itu kini tinggal berbadan kasar dan Bu Syang Sinkeng yang mereka miliki tak sepenuhnya lagi dimiliki adiknya itu. Kolor jimat yang dipunyai adiknya telah diputuskan bengan, padahal orang dewasa tak mungkin dapat melakukan itu karena memang hanya anak-anak sajalah yang dapat melakukannya, anak-anak yang masih bersih dan memiliki kekuatan netral yang akan melumpuhkan Bu Syang Sinkeng mereka. Dan karena bengan telah mereka culik dan anak itu pula lah yang harus mengembalikan kekuatan adiknya, anak itu disimpan dan masih disembunyikan Poan KWI. Maka Poan KWI agak tertegun kenapa dia tiba-tiba bicara tentang kesialan yang pernah dialami adiknya. Dia kelepasan bicara dan karena itu merasa menyesal. Untuk pengapesan ilmu ini tak ingin dia membicarakannya dengan togur. Ada kilatan aneh yang kadang-kadang dilihatnya pada mata muridnya itu, kilatan licik atau apalagi. Yang membuat dia ragu. Poan KWI kadang-kadang merasa bimbang dengan muridnya ini. Perasaannya yang tajam kadang-kadang memberitahu padanya bahwa muridnya ini tak dapat dipercaya. Si buntung ini culas. Namun karena togur pandai melihat keadaan dan pemuda itu benar-benar cerdik luar biasa, pandai mengantisipasi keadaan. Maka begitu, gurunya tampak ragu dan bimbang akan dirinya. Maka secepat itu pula pemuda ini pandai mengembalikan kepercayaan. Dan hal itu pun telah dilakukan pemuda ini. Begitu kali itu gurunya tampak ragu-ragu. Maaf, si buntung ini berlutut dan mencium lantai. Kata-katanya halus, enak didengar telinga. Aku tak bermaksud memaksamu, suhu. Kalau ada sesuatu yang berat kau katakan lebih baik tak usah kau katakan. Aku mencabut kembali keinginanku tadi dan biarlah apa yang pernah dialami jisuhu. Tak akan ku tanyakan lagi sekarang apa yang hendak kau perintahkan dan kenapa aku harus pergi seorang diri. Aku menunggu jisuhumu. Kami ingin kau turun gunung dan pergi dulu nanti setelah itu kami susul. Kari pemuda bernama Tai Leong itu dan bawa dia kemari. Aku masih penasaran akan ceritamu dulu. Tai Leong Togur tertegun, muka tiba-tiba berbah. Apakah dapat ku cari dia, suhu? Bukankah kepandaianku masih meragukan? Kau tak usah takut, poan KWI tiba-tiba berkelebat dan menghilang. Lihat kepandaianku sekarang, Togur. Mari bertanding di luar dan percaya diri Plak dan Togur yang menerima pukulan silu mandan. Tergetar tapi tidak roboh tiba-tiba sudah bergerak dan menghilang keluar pula. Tadi gurunya lenyap dalam ilmunya Bu Siang Sin Kang itu dan memukulnya secara cepat. Dulu, dia pasti terpelanting dan roboh, paling tidak sembab. Tapi ketika dia tak apa-apa dan pukulan gurunya yang tak diduga itu hanya membuatnya tergetar sedikit, gurunya berkelebat dan menyuruhnya keluar maka pemuda ini pun bergerak dan tiba-tiba lenyap seperti iblis. Itulah Bu Siang Sin Kang warisan poan KWI. Aku di sini Togur tiba-tiba muncul dan memperlihatkan diri lagi, tahu-tahu sudah ada di luar guha. Muncul dan perlihatkan dirimu, suhu. Dan beritahukan apa yang harus kulakukan. Kita bertanding sesosok bayangan hitam tiba-tiba muncul dan berada di belakang pemuda itu, seperti iblis. Keluarkan semua ilmumu, Togur. Dan lihat bahwa kau sudah bukan seperti dirimu setahun yang lalu, Des-Des dan Togur yang terkejut tapi tidak bergeming, terbelalak dan memutar tubuhnya. Akhirnya melihat bayangan gurunya itu berkelebatan cepat mengelilingi dirinya. Gurunya berkata bahwa dia diajak bertanding, bukan latihan lagi melainkan sungguh-sungguh sebuah pertandingan. Karena begitu dia tertegun dan terbelalak lebar tiba-tiba serangan demi serangan menghujani dirinya, cepat dan bertubi-tubi. Serangan-serangan maut. Togur, jangan lengah. Ini bukan latihan. Si Buntung itu terkejut. Dia sudah mendapat pukulan-pukulan cepat di mana semua pukulan-pukulan itu mengarah tempat-tempat berbahaya yang tak dapat begitu saja dibiarkan. Tangan dan kaki gurunya bergerak silih berganti dan semuanya menuju bagian-bagian mematikan. Misai menyambar-nyambar pula dan terdengarlah ledakan-ledakan yang membuat pelinga terasa pekat, sakit. Namun ketika pemuda ini bergerak dan naik turun pula mengimbangi lawannya, Jing Sian Eng dikeluarkan namun kalah cepat oleh Bu Siang Sien Keng yang dimiliki Puan KWI. Maka pemuda itu tergetar ketika sebuah tamparan mengenai pelipisnya. Plak! Togur terhuyung, kalau dulu dia menerima tamparan itu tentu seketika itu juga dia terbanting dan terlempar. Tapi ketika dia hanya terhuyung dan gurunya tertawa mengejek, Jing Sian Eng kalah cepat dibanding Bu Siang Sien Keng maka Puan KWI berseru agar dia mengeluarkan ilmu lainnya. Jangan mengandalkan Jing Sian Eng. Ilmu curian itu tak akan mampu menghadapi aku. Ayo, gabung dengan lain-lainnya, Togur. Atau kau mampus des dan si buntung ini yang mengelak dan merah padam. Dikata pencuri ilmu tiba-tiba membentak dan menangkis gurunya, Puan KWI meledakan misai sementara tangan kakek itu menyambar ulu hati, semuanya berbahaya. Dan karena Jing Sian Eng memang tak cukup diandalkan dan si buntung ini sudah menangkis dan mengerahkan tenaga Maka tiba-tiba pemuda itu meliuk dan kedua tangannya bergerak cepat sebanyak 12 kali membalas pukulan-pukulan gurunya itu. Bagus Puan KWI berkelebat dan menghilang. Ini baru bagus, Togur. Dan mari kita aduk pukulan kita, des dan kakek itu yang tergetar dan terpental bersama muridnya tiba-tiba berseru keras karena gerakan 12 kali yang dilancarkan si buntung itu tak dapat dikelit semua. Pukulan atau balasan pemuda itu luar biasa cepatnya, Togur memergunakan cap Jilian Hoan Chiang atau pukulan berantai 12 kali yang membuat gurunya sibuk. Dan ketika mereka sama terpental dan Puan KWI memuji dan meluncur turun maka mereka akhirnya bertanding dan bukan sekedar latihan. Puan KWI membentak dan memperlihatkan kepada muridnya akan kemajuan-kemajuan yang diterima muridnya itu. Kecepatan dilawan kecepatan dan tenaga dilawan pula oleh tenaga. Nyata, Togur mampu mengimbangi gurunya. Dan ketika rasa percaya diri mulai tumbuh dan Togur tertawa girang, semua gerakan atau pukulan gurunya dapat ditolak maka pemuda itu berseri-seri. Benar, kau benar, suhu, kepandaianku sekarang benar-benar maju luar biasa cepatnya. Ayo coba kau robohkan aku atau aku yang akan merobohkanmu. Hektometer, kau maupun aku tak akan ada yang dapat saling mengalahkan Puan KWI berseru. Ilmumu setingkat ilmuku, Togur. Tapi kalau kau menghadapi aku dan ji suhumu maka kau pasti roboh. Ah, suhu mau mengeroyok? Bukan mengeroyok, melainkan memberitahumu saja, agar tidak sombong. Dan ketika mereka bergerak dan kembali saling serang-menyerang, tenaga maupun kecepatan ternyata sama. Maka Togur benar-benar gembira karena sekarang ia mampu menghadapi gurunya nomor satu ini. Hanya kalau gurunya nomor dua maju berbareng ia masih kalah, itu tentu saja. Dan ketika si buntung tertawa bergelak dan Puan KWI meremang mendengar tawa yang aneh dan menyeramkan ini. Maka Togur tiba-tiba berseru keras melakukan jurus yang disebut Hong Kong Kik Eng, memencar sinar menyerang bayangan. Ayah plak des Puan KWI kaget berseru panjang. Kakek itu tak sempat mengelak dan misai di bawah dagunya menyambut pukulan itu, mereka sama terlempar dan terbanting dan dua-duanya terguling-guling. Dan ketika kakek itu batuk-batuk dan meloncat bangun, terbelalak, maka di sana Togur juga meloncat bangun dan memuji gurunya, pukulannya gagal. Bagus, kau hebat dan mengagumkan, Suhu. Aku tak mampu merobohkanmu. Hektometer, kau mau membunuh aku si guru membentak dan marah. Kau mengeluarkan Hong Kong Kik Eng, Togur. Sinar pukulanmu mengurung aku. Maaf, si buntung tertawa dan memberi hormat. Langkahnya agak terhuyung. Kau pun hendak membunuh aku, Suhu, tapi kita sama-sama gagal. Ini bukan latihan, kau bilang sendiri pertandingan. Hektometer, kau betul. Tapi kalau kau coba-coba membunuh aku maka aku akan membunuhmu. Kalau begitu Suhu bunuh saja aku sekarang Togur menjatuhkan diri berlutut. Aku menyerahkan jiwa ragaku, Suhu. Ayuhkan tanganmu kalau ada keraguan di hatimu. Poan KWI tertegun. Lagi untuk kesekian kali kecurigaannya hilang. Tadi sinar pukulan muridnya itu memang seolah mau membunuh karena Hong Kong Kik Eng benar-benar memencarkan sinar ke sekeliling penjuru. Kalau bukan dia tentu repot menghadapi. Dia pun tak dapat mengelak kecuali menangkis. Maka begitu sang murid berlutut dan tunduk dengan pasrah, kemarahannya lenyap maka kakek ini pun tersenyum dan menendang pundak muridnya itu. Kau bangunlah, kata-katamu benar. Ini bukan latihan melainkan pertandingan sungguh-sungguh. Nah, kau lihat kepandaianmu sekarang, Togur. Kau telah menyamai aku dan hanya bila dikeroyok saja kau tak akan menang. Aku tahu, pemuda ini bangkit berdiri. Dua kali kau bicara seperti ini, Suhu. Seolah menyiratkan ancaman bahwa aku akan kau bunuh kalau aku macam-macam kepadamu, mengeroyok bersama Ji Suhu. Kalau kau takut akan itu kenapa tidak melakukannya sekarang saja? Aku bukan murid tak tahu diri, Suhu. Dan aku tak pernah membunuh guru-guruku sebelum aku berguru kepadamu. Hektometer, kau benar, poan KWI agak merah mukanya, ancaman yang tersirat tadi memang betul. Kau tak perlu menaruh di hati kata-kataku tadi, Togur. Aku tahu kau tak akan macam-macam dan sekarang kau tahu kepandaianmu sendiri. Pendekar rambut emas pun agaknya tak dapat menandingimu lagi. Ah, benarkah, Suhu? Pendekar rambut emas? Ya, pendekar rambut emas. Dia tak akan mampu menandingimu lagi karena dulupun dia harus mengeroyok aku ketika bertemu. Oh, aku ingin mencobanya dan Togur yang berjingkrak serta girang luar biasa tiba-tiba menghadap gurunya. Apakah boleh dia mencari dan membunuh saja pendekar itu? Aku memang hendak menyuruhmu ke utara. Kalau Tai Leong belum kau temukan maka cari dan temukan saja pendekar rambut emas itu. Bunuh dia. Dulu dia pernah mengeroyok aku bersama Drestawala. Drestawala? Siapa ini? Hektometer, Drestawala adalah kakek India yang hebat, Togur. Tapi dia berhasilku bunuh. Dulu kakek itu mencari aku dan mengeroyok bersama pendekar rambut emas. Kim Emo Ueng itu berhutang sekali kepada aku. Tapi Suhu kalah? Aku tidak kalah. Waktu itu aku pergi karena menyelamatkan Ji Suhumu yang sedang terluka. Tapi untuk ini kau tidak usah banyak tanya. Pergi dan turun gununglah. Aku di sini menemani Ji Suhumu sampai dia dapat memulihkan bus yang sinkangnya seperti semula dan ketika Togur tertegun dan tak jadi bertanya, heran bagaimana Ji Suhumunya terluka dan pasti karena ada lawan yang lain maka pemuda ini mengangguk-angguk dan pandai melihat keadaan. Bekas murid enam iblis dunia ini memang cerdik dan amat berhati-hati. Sebenarnya Togur ingin bertanya bagaimana Ji Suhumunya terluka, siapa musuh Ji Suhumunya itu karena kalau hanya Kim Hu Jin yang menyertai suaminya saja tentu Ji Suhumunya tak akan terluka. Tapi karena gurunya sudah menukas pembicaraan itu dan Togur tak tahu akan peristiwa di puncak bukit, bahwa waktu itu Ji Suhumunya menghadapi Kim Hu Jin dan Sintala yang cantik jelita maka pemuda ini menahan mulut dan tak jadi bertanya. Ia mengangguk saja ketika gurunya menutup cerita, menyuruh ia pergi dan gurunya itu akan menemani Ji Suhumunya di situ, sampai Ji Suhumunya dapat memulihkan bus yang sinkangnya itu. Dan ketika poan KWI berkelebat dan masuk kembali ke dalam guha maka kakek itu menghilang namun suaranya terdengar di luar. Cukup, sekarang kau pergi lebih dulu, Togur. Seminggu atau sebulan lagi kami menyusul. Bawa Tai Leong atau bapaknya itu. Pemuda ini bergerak. Setelah gurunya sendiri sudah berkata seperti itu maka tak ada alasan untuk tinggal lebih lama tagi di Himalaya. Si Buntung ini memang ingin turun gunung, menjajal atau membuktikan kepandainya yang sekarang itu dengan pendekar rambut emas. Hebat, dia katanya dapat menandingi pendekar yang luar biasa itu. Dan berkelebat serta lenyap meninggalkan guha maka pemuda ini berseri-seri akan melaksanakan niatnya. Hektometer, rupanya sekarang waktunya membalas dendam. Kim Emo Weng. Awas kau, juga istrimu itu Togur sudah mempunyai rencana-rencana keji. Terbayang olehnya nyonya yang masih cantik itu. Terbayang pula olehnya Soateng atau putri pendekar rambut emas yang cantik dan gagah. Dan tersenyum. Sendirian membayangkan maksud-maksudnya yang keji, balas dendamnya yang akan dilakukan dengan hebat. Maka pemuda ini turun gunung dengan melamun. Togur bergerak dengan bus yang sinkangnya dan pemuda itu turun seperti sebungkus asap hitam yang meluncur dengan cepat. Jurang atau celah-celah lebar dilompatinya begitu saja. Tapi ketika ia tiba di kaki gunung dan siap terbang meninggalkan Himalaya, muncul dan akan bergerak seperti biasa mendadak. Ia tertegun melihat seorang gadis cantik mendaki dan berkelebat ke atas gunung. Aneh, pemuda ini terkejut, sepasang matanya tiba-tiba bercahaya. Gadis siapa gerangan? Mau apa ke atas dan heran serta kaget melihat gerakan gadis itu, yang cepat dan hilang di balik bebatuan tiba-tiba si buntung ini lenyap mengeluarkan bus yang sinkangnya. Togur mengejar ke arah gadis cantik itu dan akhirnya dilihatnya gadis itu tinggi dan sudah jauh sekali di atas, hampir di pinggang gunung. Dan ketika pemuda ini terkejut tapi sekaligus gembira, gadis yang berkelebatan dan mendaki itu tak tahu dirinya maka Togur tiba-tiba melesat dan berdebuk menjatuhkan diri ketika tiba di belakang gadis itu. Aduh, siluman jahanam. Keparat kau, kakek iblis. Aduh, beluk-beluk Togur melempar atau membanting tubuhnya sedemikian rupa hingga mengeluarkan suara seperti nangka jatuh, berdebuk dan mengejutkan gadis itu dan tentu saja gadis ini terpekik. Dia tak tahu kapan pemuda itu ada di belakangnya dan bagaimana pula tiba-tiba berteriak dan terbanting, terguling-guling. Tapi ketika ia berhenti dan menoleh ke belakang, si buntung meringis dan memaki-maki sambil menudingkan tangannya ke atas maka gadis ini tertegun sementara Togur terkesiap dan berdetak melihat wajah yang begitu cantiknya, luar biasa cantik. Aduh, tolong, didadari. Di atas sana ada kakek siluman. Aku dilempar dan dibantingnya kemari siapa kau gadis itu berkelebat dan mendekat, suaranya merdu membuat Togur tergetar jiwanya. Pandang mata penuh kagum. Apa yang terjadi, sobat? Bagaimana ada di sini dan siapa kakek siluman seperti? Katamu itu. Aduh, aku, aku bertemu Kuan Im Poh Wasat, Dewi Kuan Im, rupanya. Tolong, aku sedang ditimpa nasib buruk, didadari. Aku pencari kayu bakar dan mendaki ke atas ketika tiba-tiba aku bertemu siluman. Kau siapa, siapa namamu? Aku, aku topi. Aduh, tolonglah aku, didadari. Tempat ini sungguh menyeramkan dan seorang siluman mengusir aku tak boleh mencari kayu bakar di sana. Dia kejam, tolonglah aku dan ketika Togur mengeluh dan pura-pura menjatuhkan diri berlutut, menyambar dan memegang kaki si cantik tiba-tiba gadis itu menendang dan Togur mencelat oleh sebuah tendangan kilat yang hampir saja mengenai hidungnya. Hei, jangan kurang ajar. Jangan sentuh-sentuh kakeku, des dan Togur yang terlempar dan terguling-guling di sana, mengeluh, tiba-tiba membuat gadis itu terkejut karena pemuda ini tak menunjukkan tanda-tanda memiliki ilmu silat. Ditendang sekali saja sudah membuat kulitnya matang biru. Maaf, si cantik berkelebat dan menyusul. Aku tak sengaja, sobat. Bangun dan berdirilah dan ketika jari-jari yang lemtik itu menyentuh dan menangkap pundak si pemuda, Togur tergetar dan panas dingin maka gadis itu bertanya apakah dia penduduk dusun, pakaian pemuda ini memang kebetulan sederhana dan compang-camping. Poan KWI memang tak pernah memperhatikan muridnya ini dalam soal pakaian. Beb, betul. Apakah Dewi baru turun dari kahyangan? Bagaimana ada di sini pula? Aku bukan bidadari, gadis itu tersipu merah, sikapnya jelas jengah. Aku datang mencari seseorang dan ingin menemui orang itu. Ah, tapi kau begini cantik jelita. Kau bukan manusia biasa. Aduh, jangan permainkan aku, Dewi. Kau pasti dari kahyangan dan barangkali mencari iblis di sini. Aduh, aku takut. Tolonglah aku, dan Togur yang kembali berlutut dan hendak menyentuh kaki yang halus putih itu dikelit dan dielak. Akhirnya mendengar bentakan agar dia tidak memegang-megang segala. Aku manusia biasa, bukan bidadari. Dengar, topi. Aku mencari seorang kakek iblis dan aku hendak membunuh kakek itu. Apa? Kau, kau bukan bidadari? Kau manusia biasa? Ah, kau bohong, Dewi. Kulitmu begitu halus dan wajahmu pun begitu cantik, jelitanya. Kau bukan seperti orang hondan berani sumpah tentu Dewi Sinta. Hektometer, aku bukan Dewi Sinta, meskipun namaku Sintala. Kau jangan dekat-dekat karena bajumu. Bau. Maaf, togur tertegun dan merah mukanya, bajunya memang apek dan wau. Seminggu belum dicuci. Aku tak akan dekat-dekat, nona. Tapi sungguh tak dapat dipercaya kalau kau adalah manusia biasa. Wajahmu seperti Dewi di kahyangan. Dan kepandayanmu yang seperti terbang itu, ah, apakah betul-betul kau manusia? Terbang? Kau melihat aku mempergunakan ginkangku? Ah, maaf si buntung buru-buru menyadari kekeliruannya. Aku melihatmu ketika di samping gunung itu, nona. Dan aku mengirakah seorang Dewi yang mungkin akan menghajar kakek siluman itu. Aku sudah berteriak-teriak tapi kakek itu tiba-tiba melemparku dari atas. Hektometer metu itu tak jadi curiga, alis yang semula menjeliri tiba-tiba memandang lagi, bibir tersenyum merekah, luar biasa manisnya. Kau benar, Tokpi. Aku memang datang untuk mencari siluman. Coba ceritakan kepadaku bagaimana kakek siluman yang kau temui itu. Siapa tahu dia orangnya. Aku, aku ingin mengenalmu siapa dulu. Dari mana kau dan apakah betul kau bukan gadis Han? Kau begini cantiknya. Luar biasa sekali. Hektometer, tak perlu melempar-lemparkan pujian. Gadis itu tiba-tiba tak senang. Ceritakan kepadaku di mana kakek siluman itu, Tokpi. Dan apakah benar kau penduduk bawah gunung? Kau tak pantas sebagai orang yang mencari kayu bakar. Kau seperti ahli silat. Terima kasih. Terima kasih.